assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube bawan umirehan ya seperti biasa aku mau share lagi kegiatan aku aktivitas aku di dapur sederhana ya bunda-bunda ini aku awali aja dengan masak-masak aku masak terong ya mau bikin sambal terong dan aku goreng dulu si terongnya ya udah aku goreng dan aku masak sus ayam gitu ya bunda-bunda ini aku masak bumbu kuning aja masakannya sederhana ya bunda-bunda tapi sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu apa kabar semua semoga pada sehat-sehat dan bahagia selalu dan dimudahkan riski dan dimudahkan segala urusan dan tetap semangat ya menjalankan aktivitas sehari-harinya ya bunda-bunda nah ini aku tambahin gula dan garam gitu dan merica bubuk gitu ya dan penyedap rasa juga ya bunda-bunda ini udah hampir matang si usus bumbu kuningnya ya bunda-bunda aku masaknya sederhana aja gitu ya ya bunda-bunda setiap harinya gitu ya masak-masak aja dan beres-beres gitu ya bunda-bunda semoga bunda-bunda nggak pada bosen lihat aktivitas aku ya bunda-bunda dan aku juga mau ucapkan selamat datang yang baru mengklik channel aku yang baru menemukan channel aku semoga terinfrasi dan termotivasi dengan channel aku yang sederhana ini ya bunda-bunda nah ini aku usus bumbu kuningnya aku tambahin cabe setan gitu ya bunda-bunda biar rasanya mantul gitu ya bunda-bunda oh ya bunda-bunda lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku apa ada yang samaan lagi beres-beres atau lagi masak-masak seperti aku tulis di kolom dalam komentar ya guna-bunda nah ini mau ngasak bumbu usus kuning ini kesukaan anak aku dan suami aku banget gitu ya bunda-bunda Alhamdulillah gitu ya ini nantinya suka digoreng lagi gitu ya tapi aku enggak goreng gitu udah aja gitu aja ya guna-bunda nah ini aku lanjut ya guna-bunda dengan menumis sambal gitu gitu ya Bunda-bunda ini sambalnya enggak terlalu pedas banget gitu ya ini untuk sambal terong gitu tadi aku udah goreng dulu sih terongnya ya biar enggak gatel-gatel gitu ya saat dimakannya maaf ya jika ada suara-suara gitu W3 kak bila terganggu mohon dimaafkan nah ini aku tambahin air sedikit biar ya biar bumbunya itu menyatu gitu ya dan aku masukkan si terong yang udah aku gorengnya ya Bunda-bunda ini mantap banget ya Bunda-bunda Alhamdulillah masak hari ini khusus bumbu kuning dan sambal terong gitu ya Bunda-bunda disyukuri aja Alhamdulillah masih bisa makan gitu ya Bunda-bunda makan enak gitu nah ini aku aduk-aduk aja si terongnya ya Bunda-bunda biar semuanya tercampur bumbunya ya Bunda-bunda dan aku tambahin juga penyedap gitu ya Bunda-bunda seperti biasa aku pakai masako gitu nah ini aku juga mau ucapkan terima kasih yang udah subscribe like comment juga yang enggak komen aku juga ucapkan terima kasih ya Bunda-bunda dan udah yang share aku juga ucapkan terima kasih semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda ya Bunda-bunda dan aku juga mau ucapkan terima kasih juga gitu ya Bunda-bunda yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir semoga bermanfaat ya Bunda-bunda dengan video aku yang receh ini ya Bunda-bunda dan jika berkenan dan suka dengan video aku boleh di subscribe dan di like comment juga ya biar berkembang channel aku seperti channel Bunda-bunda yang lainnya Bunda-bunda nah ini aku aduk-aduk aja ya Bunda-bunda si terongnya dan ini aku tambahin lagi ya si masakonya soalnya ini kurang gurih gitu ya Bunda-bunda Oh ya Bunda-bunda maafkan ya jika aku berkunjungnya itu suka telat atau enggak kebalas gitu ya kebalas gitu ya mohon di maafkan soalnya aku suka lowbat gitu ya baterainya jadi susah untuk membalasnya gitu ya Bunda-bunda mohon di maafkan ya Bunda-bunda jika kunjungan aku itu suka telat gitu ya Bunda-bunda nah ini aku aduk-aduk aja sih terongnya ya Bunda-bunda si sambal terongnya dan aku mau angkat aja ini si terongnya sambil juga aku ngebalikin si ususnya juga ya Bunda-bunda Oh ya Bunda-bunda di tempat Bunda-bunda cuacanya gimana nih apa masih kemarau atau masih hujan gitu tulis di kolom komentar ya Bunda-bunda nah ini aku angkat aja si terongnya ya Bunda-bunda udah mateng aja masakan aku dan si ususnya juga aku angkat juga ke piring gitu ya sebagian yang sebagian ditaruh di wajan aja biar nanti saat menghangatkan enggak harus diangkat-angkat lagi gitu ya Bunda-bunda nah ini menunya aku udah jadi udah matang semua tinggal ngeberesin aja si dapurnya ya dan cuci piring gitu nah ini menu aku ya Bunda-bunda untuk hari ini Alhamdulillah khusus bumbu kuning dan sambal terong ya Bunda-bunda itulah masakan aku untuk hari ini ya Bunda-bunda aku lanjut nih Bunda-bunda dengan menyimpannya ya Bunda-bunda sih masakan aku ketudung saja gitu Nah itu juga ada HP gitu ya udah lobet gitu aku tadi sambil lihat video Bunda-bunda gitu ya Bunda-bunda tapi itu juga baterainya udah diganti gitu tapi suka lobet gitu ya Bunda-bunda mungkin terlalu lama gitu ya Bunda-bunda harus beli yang baru di lem biru aja gitu ya Bunda-bunda tapi belum ada budgetnya ya Nah ini aku lanjutnya dengan lap-lap kompornya ya Bunda-bunda setelah masak biar semuanya bersih gitu ya Bunda-bunda dan ini aku lap-lap juga si mejanya gitu ya Bunda-bunda soalnya banyak minyak yang bercipratan gitu ya Bunda-bunda maaf ya jika aku ngomongnya ini belepotan gitu ya Bunda-bunda dan selalu berulang gitu ya Bunda-bunda enggak apa-apa ya Bunda-bunda aktivitas aku yang selalu berulang ini ya yang selalu di dapur gitu ya beres-beres benah-benah mudah-mudahan dan Bunda-bunda enggak bosan melihat aktivitas aku yang kesehariannya begitu-begitu aja ya Bunda-bunda Nah aku lanjut ya dengan cuci piring Nah itu kompornya udah aku bersihinnya udah kincelong dan aku lanjut nih cuci cuci piring ya Bunda-bunda ini seperti biasa cuci piringnya di belakang rumah gitu ya Bunda-bunda dan aku juga mau ucapkan terima kasih ya yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir semoga bermanfaat dan termotipi termotipasi gitu ya Bunda-bunda dengan channel aku maafkan ya jika ada salah-salah kata mohon di maafkan dan jika ada baiknya boleh diambil dan ada jika ada salahnya mohon di maafkan demikiannya video dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah berjilai ya